Intro Selamat pagi dan selamat datang di acara workshop penyusunan kurikun Serjana terapan, program studi teknologi pemulaan hasil perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenik Kepulauan Sabtu 6 November 2021 Selamat datang kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenik Kepulauan Bapak Dr. Insinyur Damawan MP yang berkenan hadir secara virtual Selamat datang kepada Direktur PT Kewalaminat Laut Kresik Bapak Insinyur Kucoro Catur Nugroho yang berkenan hadir secara virtual Serta Bapak Ibu peserta workshop penyusunan kurikulum serjana terapan Bersama industri dan dunia kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembutan dari Task Force Program Sarjana Terapan Studi teknologi pemulaan hasil perikanan kepada Ibu Insinyur Mirlai di Pertanian MST Disilahkan dengan hormat yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenik Yang kami hormati Ibu Asisten Direktur 3 Kemudian yang mempengaruhkan para sumber kita pagi hari ini adalah Bapak A. Insinyur Pencoro Catur Nugroho Penyusunan kurikulum pada hari ini adalah Muatan-muatan yang ada di dalam kurikulum Sama dengan kebutuhan industri nantinya Sehingga bukan hanya satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Agungi Tapi harus lebih dari satu kompetensi Dan Alhamdulillah saya sempat membaca judul dari Narasumber Kisah Padapati hari ini Ada Produksi dan ada Managerial Dan itu adalah sudah satu lebih dari kompetensi nanti yang akan Sama-sama tidak dengar dari beliau Selanjutnya sebutan dari Manager Program Sarjana Terapan Berbasis Industri Kepada Ibu Nurah Mawati Arma STI MSJD HD Disilahkan dengan hormat Kami hormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenia Kepulauan Yang kami hormati Bapak Pemateri Bapak Insinyur Pencoro Catur Nugroho Direktur PT Kelola Minalaut Nusantara Kresik Yang kami hormati pula Bapak Ketua Jurusan CPHP Bapak Praprodi Bapak Ketua SPNI, Ketua P3I, Ketua SPI yang juga diindah pada hari ini Dan yang saya sangat banggakan Bapak Ibu dosen CPHP yang telah meluangkan wakunya di hari ribu ini sebenarnya weekend untuk sama-sama hadir di workshop ini Bapak Ketua Jurusan CPHP Dalam rangka Bapak Ketua Jurusan CPHP Selanjutnya Samputan sekaligus membuka kegiatan workshop pemisunan kurikulum Sarjana Tarapan bersama Ibu K Kepada Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajenia Kepulauan Bapak Doktor Insinyur Damawan MP Disilahkan dengan hormat Program studi TPHP Selamat atas program PSBI ini Dari program kompetitifan yang Bapak bisa menangkan dan jalankan pada tahun ini Bapak pasti tahu betapa program ini bagaimana kita menyiapkannya dengan begitu sangat serius Hingga akhirnya bisa lolos untuk berkompetisi Dan kita semua bisa masuk dalam program ini Dengan memohon beridu Allah SWT dan perkenan kita semua Marilah kita membuka acara workshop pengembangan kurikulum Untuk program PSBI Program studi TPHP Jurusan TPHP Politeknik Pangkab Dengan sama-sama membaca bas malam Bismillahirrahmanirrahim Sekarang resmi saya nyatakan Kementerian Belajar Kampus Menteri Kaya itu Menurut saya pengertiannya adalah Di zaman milenial ini Itu Pak Nadine Makar Itu membebaskan milenial ini untuk ke arah entrepreneur Atau ke arah tadi Ke arah yang dia diberikan kemasan untuk Sebenarnya belajar itu tidak hanya di industri Jadi belajar itu bisa di mana-mana Sebagai anak yang sangat terapan Itu harus punya kemampuan untuk bagaimana memanage laboratorium Merencanakan memanage laboratorium sesuai dengan peraturan Ini kedisiplinan menjadi sangat penting Sementara anak-anak kita Belum sampai ke level kita Mereka belum sadar bahwa kedisiplinan itu menjadi sangat penting Utamakan oleh dosen pengajar Waktu dosen pengajar juga memberikan Ikut melakukan disiplin Justru itulah yang membekali mereka Untuk nanti begitu masuk ke industri Karena pada saat di kampus dia harus lebih dulu dari dosennya Jemput dosennya Nah itu contoh-contoh yang karena anak-anak tinggal di kampus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terkait dengan pengisunan kurikulum sajana terapkan berbasis industri yang kontennya ada dua case study sama KDL mudah-mudahan bisa dipahami secara optimal pada kesempatannya mewakili Bapak Pimpinan, Bapak Direktur saya pembantu dari Tuk 1 khususnya untuk bidang akademik karena ini adalah kurikulum dengan memohon izin dari Bapak Ibu saya pembantu Direktur 1 menutup kegiatan penyusunan kurikulum sajana terapkan berbasis industri program PSIS TBI program studi D3 menuju D4 program studi teknologi pengolahan dengan ucapan Alhamdulillah Yorabila Alamin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!